Hukumannya dia tidak menyadari kezoliman Ini yang paling mengerikan yang saya lihat dalam pengalaman kehidupan Seorang berbuat zalim Kemudian Allah mulai menjatuhkan dia sedikit demi sedikit Dengan berjalannya waktu entah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian Dan dia tidak merasa bersalah Kenapa ketika Allah menjatuhkan dia itu Dengan perlahan-perlahan-perlahan Seakan-akan suatu natural Suatu yang natural, yang alami Padahal kalau kita menilik kembali 15 tahun yang lalu Ini dosa sekarang yang menimpa dia ini Pernah dia lakukan pada orang lain 15 tahun yang lalu Atau 20 tahun yang lalu Sementara dia, dia tidak menyadari Dia menyangka itu perkara yang natural biasa saja Sehingga tidak terbetik dalam hatinya untuk bertobat dari kezoliman yang dia lakukan Ini sangat mengerikan seperti ini Dalam banyak hal Contoh seorang misalnya dia makan harta orang Kemudian dia zalim sama orang Tiba-tiba dia mulai ini, mulai miskin, mulai ini, mulai sakit, mulai ditinggal oleh pegawainya Dan dia merasa biasa, aduh lagi pandemi Dia merasa dia selalu mengkaitkan musibah yang menimpa dia dengan kejadian alam Dia tidak sadar bahwa itu akibat perbuatan dia beberapa tahun yang silam Itu sangat mengerikan kalau itu Sehingga meninggal sudah berbuat zalim, dihukum dan tidak bertobat kepada Allah SWT Mengerikan Demikian juga ada orang misalnya Dulu di zaman dahulu Mungkin kalau ngomongin orang Semua orang Jatuh Lama-lama dia yang kemudian ditinggal oleh orang Tapi dia tidak sadar Dia pikir itu Alami Apa yang dia lakukan sama orang 15 tahun lalu, 10 tahun lalu Dia alami Tapi dia tidak merasa bersalah Karena begitu pelan-pelan menimpa dia Ini yang bahaya Dia berbuat zalim dan dia tidak sadar Dia berbuat zalim dan dia musir Merasa dia benar Padahal Allah sudah beri teguran-teguran Ini bahayanya orang yang berbuat zalim Oleh karenanya Ini hukuman bagi orang yang berbuat zalim di dunia Bagaimana lagi dengan akhirat? Akhirat lebih ngeri lagi Dalam hadith kata Nabi SAW Azulmu zulumatun yaumal qiyamah Kata Nabi SAW Ittaqul zulma Hindarilah kalian dari perbuatan zalim Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah Sungguhnya Zalim itu adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kalak Apa yang dimaksud dengan zulumatun yaumal qiyamah Kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kalak Ada dua tafsiran Pertama ditafsirkan dengan makna Majazik Maksudnya Kezaliman Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumbu-tumbu pada hari kiamat Maksudnya adalah Kepayahan dan penderitaan Yang bertubi-tubi menimpan dia pada hari kiamat kalak Sejak dia dibangkitkan Dari kuburan Dia sudah tersiksa Sudah menderita Bangkit dari kuburan sudah menderita Dikumpulkan di padang masyar dalam penderitaan Disidang dalam penderitaan Dan terus demikian Sampai dihisap dalam penderitaan Dimizan dalam kondisi kesulitan Sampai ketika melewati sirat Sampai akhirnya terjun Maksudnya dalam neraka jahannam Ini bahayanya berbuat zalim Allah menggambarkan Atau Nabi SAW menjelaskan Bahwasannya kezaliman mendatangkan kepayahan Kesengsaraan Syiddah wa masyakkah Yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kalak Tafsiran yang kedua Sesuai dengan Zahir hadis Bahwasannya pada hari kiamat kalak Orang yang berbuat zalim Akan diliputi dengan kegelapan yang pekat Yang meliputi dia Kapan? Ketika dia akan melewati sirat Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Ujian terakhir sebelum masuk surga Dan lewat sirat Sebelum lewat sirat Kontarah sudah Gak ada ujian lagi Tinggal masuk surga Ujian yang terakhir adalah sirat Makanya Tidak ada perkataan para ambia Ketika melewati sirat Kecuali tiga kata Mereka mengatakan Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan umatku Ya Allah selamatkan umatku Itu doa mereka Karena mengerikan Orang-orang munafik Dikasih cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka senang Karena butuh cahaya untuk melihat sirat tersebut Kalau tidak melihat bagaimana melewat Akan masuk dalam neraka jahannam Maka orang-orang munafik dikasih cahaya Mereka sudah gembira Tahu-tahu cahayanya diridupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka menyuruh kepada orang-orang beriman Tunggu kami Berikan sebagian cahaya kalian kepada kami Tidak ada Sana mundur cari cahaya di belakang Kami tidak akan kasih Akhirnya orang munafik masuk neraka Karena mereka melewati sirat tanpa cahaya Orang beriman bertingkat-tingkat Ada yang cahayanya sebesar gunung Terang-benderang jalan tersebut Dia mudah lewat Ada cahayanya seperti pohon korma Ada cahaya yang cuma seperti Jempol Kadang nyala kadang mati Kalau lagi mati dia diam Dia tidak pernah jalan Kalau nyala dia jalan lagi Itulah diantara Tafsir dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kuluna rabbana atmim lana nurana wa gufirlana Orang-orang beriman berdoa Rabbana atmim lana Ya Rabb kami sempurnakanlah pecahaya kami Wa gufirlana dan ampunilah dosa-dosa kami Mereka sadar Yang membuat cahaya mereka menjadi berkurang Adalah dosa-dosa Maka mereka minta ampun ketika diserat Rabbana atmim lana Ya Rabb kami sempurnakan cahaya kami Wa gufirlana Ampunilah dosa-dosa Dosa-dosa kami Nah orang berbuat zalim Gelap Dia ada cahaya Gelap meliputi dia Gimana melihat sirat Mengerikan Berbuat zalim kepada orang Orang lain Ya Maka seorang Dalam kehidupan ini Berusaha tidak berbuat zalim kepada Kepada orang lain Baik Ikhwan dan akhwatin Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa memastikan Kita tidak berbuat zalim Sama orang lain Yang mau kita singgung pada malam hari ini Setiap kita Ikhwan dan akhwatin Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Memiliki hak Dan juga kewajiban Siapapun status kita Kita punya hak Punya apa? Kewajiban Contoh Sebagai anak Misalnya saya seorang anak Saya punya hak Dapat nafkah dari Orang tua Saya punya hak Diperhatikan orang tua Tapi saya punya kewajiban Untuk berbakti kepada orang Orang tua Sebagai orang tua Sama Kita punya hak Dan punya kewajiban Punya hak Anak-anak berbakti sama kita Tapi kita punya kewajiban Ngurusin anak Mendidik mereka Dekat sama mereka Ngobrol sama mereka Mereka punya hak untuk diperhatikan Hak dan kewajiban Kita sebagai suami Kita punya hak Banyak sama istri Istri tidak boleh keluar rumah Kecuali dengan izin kita Istri tidak boleh Mengangkat suara di depan kita Istri harus taat kepada kita Itu hak kita Istri tidak boleh menerima tamu Kecuali dengan izin apa? Izin kita Kita punya Kalau kita Mengajak Untuk Berhubungan Maka harus taat kepada kita Selain itu Kita punya kewajiban juga Kewajiban Ngurus isi Beri nafkah lahir dan batin Nafkah batin harus dipastikan Kebutuhan biologis Ngobrol dengan dia Akhlak yang mulia Nafkah lahir Sandang pangan papan Dipenuhi Kita harus pastikan Demikian juga Kalau kita sebagai tetangga Kita punya Kewajiban sama tangga Kita punya juga sama tangga Kita sebagai Bos Kita punya kewajiban Untuk memberi gaji kepada Anak buah Pada waktunya Sesuai dengan Kontrak kerja yang sudah kita Terima kasih